selamat menikmati selamat menikmati untuk kita-kita sebagai ibu rumah tangga mungkin kan banyak sekali kebutuhan yang harus terpenuhi, tapi karena kita ini dibekali dengan pikiran ataupun otak kita harus tinter cara mengaturnya ini ada beberapa tips, jika kita sebagai kategori yang kurang bisa menabung atau menabung itu sesuatu yang beban nah dulunya aku itu juga sama seperti kalian mungkin ya uang bulanan saja kurang kok disuruh menabung terus atau mungkin apa bisa kalau menyisihkan uang terlebih dahulu sedangkan gajinya itu kecil dan lain sebagainya nah karena itu hanya bersifat teori dan tidak bisa dipraktikkan secara langsung akhirnya kan dah terbantahkan terus aku coba untuk langsung praktek nah mungkin di beberapa video aku yang di dahulu atau yang kemarin-kemarin itu sudah ada beberapa cara untuk tips menabung bagaimana mengatur keuangan kita biar meskipun honor ataupun gaji kita kecil tetap terpenuhi nah ini aku mau sharing-sharing beberapa tips yang aku apa istilahnya ya yang dapat atau sebagai pengalaman untuk yang pertama kalau misalnya kita merasa keberatan ya untuk tips menabung di rumah ini bisa melalui arisan yang pertama jadi buat kalian yang punya banyak lingkaran sosial manfaatkanlah arisan sebagai sarana untuk menabung jadi di arisan itu kan kadang ada arisan buat hari layak atau mungkin acara piknik keluarga atau mungkin untuk arisan daging karena mungkin di hari raya itu kan juga ada pembelanjaan yang harus ada katakanlah daging meskipun 200-300 kalau itu tidak disiapkan terlebih dahulu kan juga merasa keberatan nah mungkin ada lagi yang arisan sembako itu juga macam-macam pokoknya yang kalian punya sosial ataupun teman manfaatkan arisan ini sebagai sarana menabung anggap saja arisan seperti itu membayar jijilan tapi ketika kalian dapat arisan gunakanlah untuk menabung jadi jangan wah senang ini dapat arisan mumpung dapat ini aku berikan ini 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 nanti akhirnya akan habis nah pilihlah arisan untuk yang menurut kalian itu lebih bermanfaat yang kedua ini bisa dengan membeli emas karena dengan membeli emas baik kita pakai sendiri ataupun hanya disimpan itu sesuatu yang sangat membantu karena untuk pengalaman ya karena tahun 2010 katakanlah ya emas satu gram itu baru 350an yang sekarang di 2020 itu satu gramnya seharga 956 jadinya hampir tiga kali lipat nah itu tetap sama emasnya katakanlah satu gram dua gram cuma nilai uangnya yang berbeda jadi kalau kita tidak bisa menyimpan dalam bentuk uang kita bisa gunakan dengan menabung dalam bentuk arisan emas atau membeli emas tadi nah itu mungkin yang hanya dua itu dulu yang paling mudah untuk yang ketiga dengan menyisihkan dengan nominal uang tertentu jadi misalnya kalian menyisihkan 5 ribu per hari dikali 30 hari ini sudah ada 150 ribu kalau itu satu tahun ada 12 bulan berarti 150 ribu dikali dengan 12 itu sudah ada 1 juta 800 jadi banyak untuk menyisihkan nominal terbentuk untuk yang keempat ini bisa dengan menyisihkan uang receh kadang di pembelanjaan kita itu kan juga ada ruang recehan 500 1000 itu kalau dikumpulkan itu juga akan banyak jadi seperti aku ini ada botol kosong botol bekas air mineral ini bisa digunakan untuk menyimpan kenapa dikasihkan di botol yang bening seperti ini transparan karena nanti kalau terlihat diisi dengan uang itu kan juga menimbulkan semangat yang beda jadi katakan ini baru sekian kok sudah sekian banyak nanti tambah lagi sampai akhirnya penuh mungkin teman-teman yang sudah lihat di video aku itu selama 1-2 bulan itu bisa terkumpul sejumlah 1.600.000 padahal untuk jangka waktunya memasukkannya itu tidak tertip jadi se seadanya katakanlah ini aku punya uang cacah kalau seperti ini kan sayang ya kalau misalnya mau dibuat belanja apalagi ini yang 20.000 kan ada sistem menabung yang 20.000 khusus semuanya khusus 20.000 dimasukkan ketika kita dapat uang 20.000 yaudah nanti ditabung di botol air mineral tadi semakin lama semakin lama akhirnya nanti juga akan banyak nah ini aku mau tunjukkan buat teman-teman jadi ketika aku menabung uang receh seperti ini nah ini uang yang aku punya ini aku mau taruh di botol bekas air mineral tadi jadi ini ketika mendapatkan 20.000 ataupun kita komitmen 10.000 ataupun 5.000 sebenarnya tidak masalah jadi botol-botol ini kita siapkan dan ini ada sedotan sudah aku potong-potong karena ini sisa untuk yang kemarin nah ini caranya dengan tak lipat jadi ini digulung seperti ini jadi dua katanglah seperti ini digulung terus nanti dimasukkan ke dalam sedotan yang sudah terpotong-potong tadi ini dapat satu tapi dapat lagi juga seperti itu kalau misalnya sekalian dua itu juga tidak masalah cuman kita tidak dapatnya kan juga belum tentu jadi sekali dapat ini langsung dilipat seperti ini nanti dimasukkan terus sampai nanti uang yang ada di dompet kita itu juga nominalnya sudah banyak katakanlah kok sepuluhan ribu terus belum ketemu yang dua puluhan ribu ini sebenarnya juga tidak masalah nah ini seperti ini nah nanti kalau misalnya ini langsung dimasukkan seperti ini jadi kalau pakai sedotan itu kan juga lebih rapi di dalamnya nanti juga memuat lebih banyak kalau kita langsung masukkan uang di kertas misalnya seperti ini ya ini nanti kan juga kelihatan sesak dan ini nanti di dalamnya juga tidak begitu rapi terus muatnya itu juga tidak banyak nah mending ini dikasih pakai sedotan nah ini jika kita uang lipat-lipat seperti ini ya paling kan dapatnya 1 sampai 2 kali itu kita masukkan ke dalam bekas botol minuman nah semakin lama nanti juga semakin banyak sampai penuh nanti kita semangat jadi kalau misalnya 1 botol mineral ini penuh ini kira-kira 1,7 sampai 2 jutaan cuma nanti kalau misalnya penuh mungkin kita goyang-goyang seperti ini nanti dengan yang lain itu semakin melekat muatnya juga lebih banyak nah itu tadi ya teman-teman sharing-sharing aku untuk menabung di rumah jika kita itu merasa kesulitan ataupun merasa tidak bisa kita coba dulu jadi dari uang yang kecil 5 ribuan atau bahkan 500 perak nah kita coba masukkan ke dalam botol mineral yang transparan seperti ini kita kumpulkan kita kumpulkan nanti lama-lama juga akan banyak semoga apa yang aku sharekan ini bermanfaat buat teman-teman dan jangan lupa tetap semangat untuk menabung meskipun kita tidak punya gaji yang banyak tapi setidaknya kita menghindari hutang nah itu yang prinsip aku jadi semoga kedepannya sampai kapanpun nanti tetap tidak punya tanggungan kalau bisa malah menabung mudah-mudahan bermanfaat apa yang aku share ini dan jangan lupa teman-teman yang baru bergabung dan yang sudah terima kasih sudah nonton videoku ini sampai akhir jangan lupa subscribe tekan tombol loncengnya biar dapat notifikasi terbaru dari setiap video aku terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sub indo by broth3rmax